Kalian pernah gak sih ngeliat postingan Celebgram? Kalian mau ngedit kayak gitu, tapi hasilnya gak sama? Ternyata ada loh guys, cara mengedit foto kalian supaya mirip seperti foto Celebgram. Eits, tapi sebelumnya kita intro dulu ya guys. Oke, pada kesempatan kali ini, gue bakalan membongkar sebuah preset yang sering dipakai sama Celebgram nih guys. Nah, presetnya itu kurang lebih kayak gini guys. Preset ini bisa dipakai di Android dan di iOS guys. Nah, untuk aplikasinya gue pake Lightroom. Di sini gue bakal ngasih tau kalian dengan 2 cara guys. Nah, cara yang pertama dengan cara manual ya. Yaitu kalian mengatur semua opsi, warna, dan lain-lain dengan melihat video ini guys. Dan di cara yang kedua, kalian bisa menggunakan preset. Untuk kalian yang mau presetnya, kalian harus nonton video ini sampai habis ya. Karena passwordnya ada di tengah-tengah video ini guys. Jadi, kalau kamu skip, gak bakalan ketahuan deh tuh passwordnya apa. Nah, untuk link presetnya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kalau kalian udah siap, langsung aja yuk kita capcus ke tutorialnya. Yang pertama, membuat preset Celebgram. Oke, yang pertama-tama kalian harus menyiapkan foto kalian ya. Dan kalian bisa download aplikasi Lightroom di Playstore atau di Appstore ya. Oke, kalau semuanya udah siap, langsung aja ya. Kita buka aplikasi Lightroomnya. Nah, kalau kalian baru download, biasanya ada perintah disuruh login ya guys. Kalian bisa login lewat akun Gmail kalian. Nah, kalau udah tampilannya bakal kayak gini guys. Disini kalian bisa bikin album sesuai foto kalian. Kalian bisa pilih tanda tambah yang ada disini. Terus, kalian pilih aja yang buat album baru ini. Misalkan, gue namain albumnya Puncak Bogor. Nah, ini ada tulisan album ini kosong ya. Kalian pilih icon warna biru yang ini. Yang ada di pojok kanan bawah sini. Nah, kalau udah, kalian pilih aja foto mana yang mau kalian edit ya. Nih, misalkan gue pilih foto yang ini ya. Nah, kalau udah, kalian pilih aja tambah di pojok sini. Langsung aja kalian pilih fotonya. Nah, di bawah sini ada banyak banget tools yang bisa kalian mainin ya. Disini ada cahaya, warna, dan lain-lain. Disini kita coba dulu pilih tab yang cahaya ya. Nah, untuk bagian sini gue saranin jangan skip videonya. Biar stepnya gak ada yang kelewat guys. Oke, kalian bisa ikutin semua settingannya yang udah gue ubah ya. Oke, untuk pencahayaannya, kalian bisa geser sampai plus 0,35. Nah, untuk kontrasnya, kalian bisa geser ke kanan sampai plus 34. Untuk highlightnya, kalian bisa geser ke kiri sampai mentok minus 100 ya. Untuk shadow atau bayangan, kalian bisa fullin mentok ke kanan sampai plus 100 ya. Selanjutnya, rana putih ini kalian bisa geser ke kiri sampai minus 81. Dan untuk warna hitam di bawah-paling bawah sini, kalian bisa mentokin ke plus 100 sama kayak bayangan yang ini ya. Nah, coba kalian tekan dulu deh fotonya. Nanti kira-kira jadi lebih cerah kayak gini ya. Oke, kalau udah, kalian coba scroll ke atas sampai ada tulisan kurva ini ya. Terus, kalian langsung aja pencet. Nah, di kurva sini, kalian bisa ikutin kayak gue gini ya. Untuknya harus sama ya. Untuk menambahkan titik, kalian bisa pencet dua kali aja. Terus, tarik kayak gini guys. Nah, kalau udah, kalian pilih selesai yang di sini ya. Kalau di tahap pencahayaannya sudah selesai, kalian bisa pilih opsi warna di bawah sini ya. Nah, kalau udah, kalian ikutin aja kayak gue lagi ya. Untuk temperaturnya, kalian bisa geser ke kanan sampai plus 9. Terus, coraknya kalian tambah plus 2. Untuk V-branch, kalian geser ke kanan sampai jadi plus 31. Dan untuk kejenuhannya, itu geser aja ke kiri sampai minus 21 ya. Oke, kalau udah, kalian scroll aja ke atas sampai ada tulisan campuran kayak gini ya. Kalau udah, kalian pilih aja. Nah, di tahap ini, jadi kalian bisa mengatur warna dari foto kalian satu persatu guys. Oke, kalian bisa ikutin gue lagi ya. Di warna merah, kalian ubah kejenuhannya ke minus 16. Dan luminasinya ke minus 13. Kalau udah, di warna oranye, kalian atur kejenuhannya menjadi minus 15. Dan luminasinya ke plus 23. Oke, kita lanjut ke warna kuning. Ubah warna ini ke minus 20. Dan kejenuhannya ke plus 29. Lalu luminasinya ke plus 11. Nah, untuk di warna hijau, kalian bisa geser warna-nya ke minus 100. Kejenuhannya kalian pilih plus 42 aja. Dan luminasinya ke plus 7 ya guys. Untuk warna teal, kalian biarin aja. Lanjut ke warna biru. Ubah orananya menjadi minus 20. Kejenuhannya ke minus 17. Dan luminasinya ke minus 16. Untuk warna ungu-nya, kalian ubah kejenuhannya menjadi minus 100. Dan luminasinya ke minus 18. Dan yang terakhir warna pink nih guys. Kalian ubah kejenuhannya menjadi minus 98. Dan luminasinya ke minus 41 guys. Dan tadaaa! Udah mirip banget kan postingan kalian sama selebgram? Kalau kalian ikutin caranya dengan benar, pas hasilnya jadi bagus ya. Oh iya guys, untuk di bagian pencahayaan ini, sebenarnya kalian bisa atur sesuai foto kalian ya. Karena setiap foto memiliki pencahayaan yang berbeda-beda guys. Nah, biar settingannya nggak hilang, kalian bisa coba jadiin preset ya. Cara buat presetnya itu, kalian pilih icon titik 3 yang di atas sini. Terus kalian pilih buat preset ya. Nah, namain presetnya semisal jadi preset selebgram. Kalau udah, nanti pilih checklist yang ada di sini. Nanti otomatis presetnya kalian ada preset pengguna ini ya. Nah, untuk Android dan iOS, caranya kurang lebih sama ya. Nah, kira-kira ini beberapa foto before dan after pakai preset yang ini ya. Yang kedua, memakai preset dot dng. Oke, seperti biasa, kalian buka dulu aplikasi Lightroom-nya. Nah, kalau kalian udah download presetnya, nanti bakalan ada foto yang ada tulisan raw gini ya. Nah, kalau udah, kalian import keempat foto ini ke Lightroom kalian. Kalian pilih aja tambah di bawah sini. Kalau semuanya udah ke import, kalian coba pilih salah satu presetnya. Misalnya, gue disini pilih preset yang ini ya. Oke, kalau udah kayak gini, lakuin cara yang sama kayak tadi ya guys. Kalian pilih icon titik 3 di atas sini. Terus, kalian pilih buat preset kayak tadi. Nah, nanti namain presetnya kayak tadi. Semisal jadi preset Selegram 2. Nah, kalau udah, nanti pilih checklist disini aja. Nanti otomatis presetnya kalian ada preset pengguna di bawah sini ya. Nah, untuk Android dan iOS, caranya kurang lebih sama kok. Terus, kalian lakuin cara ini ke 4 foto preset yang gue tadi kasih. Dan namainnya beda-beda, biar gak ketimpah. Nah, kalau udah, nanti preset kalian ada banyak kayak gini guys. Jadi, tinggal terapin presetnya ke foto-foto kalian deh. Gimana? Gampang banget kan? Nah, kira-kira ini beberapa foto before dan after pakai preset ini ya. Nah, itu dia guys. Beberapa preset Selegram yang bisa kalian pakai. Gimana? Gampang banget kan guys cara pakainya? Seperti yang tadi gue bilang, kalian jangan pernah skip videonya. Karena kalian bakalan gak tahu passwordnya apa. Oh iya guys, jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like, komen, share ke teman-teman kalian supaya mereka bisa cobain preset Selegram dari gue. Jangan lupa untuk terus support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya ya guys. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax